Intro Baik, selamat pagi Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ya, mudah-mudahan kita diberi suatu kesehatan Ya, untuk pada pagi hari ini Sebelum kita lanjutkan Sebaiknya kita berdiri dulu sebentar Melihat situasi area Kalau ada tanpa Kalau ada tanpa seluruh ini Kita ambil Ya, baik Berarti Kalau sudah, silakan duduk kembali Ya Berarti kita sudah siap untuk Belajar-belajar Ya Jadi sebelum itu Salah satu ketua kelas Silakan pimpin doa Sebelum kita memulaikan aktivitas pada pagi hari ini Silakan Baik, sebelum kita belajar Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Sebelumnya Sebelumnya Pak ingin absen kehadiran Untuk siswa pak Yang tidak hadir Yang tidak hadir saja Siapa tahu Si Ahmad Kogi Mana Ada informasi Sakit Yang lain Ada yang apa Nanti dikonfirmasi sama Waliklasnya Nanti pak juga akan menyampaikan Kenapa anak tersebut Si Adam ini Tidak Hadir Yang itu saja Dua orang saja Ya pak Ya, dua orang saja Baiklah Untuk Materi Nanti Pak Pak ingin menanyakan dulu Materi minggu lalu Kira-kira seperti apa Materinya Mengenai Produk pak Apa Produk Mengenai Produk Nah pak nanya Produk itu apa sih Produk itu Sebuah barang Ya pak Sebuah barang Atau sebuah benda Ya Terus Yang bisa Dibergunakan Atau di Dibenggul 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 Kemudian Ini Sudah Kita Apa namanya Kita Sudah bahas Mengenai Dibenggul Dibenggul Yang Lalu Nah pak ingin Menyampaikan sedikit Ini Ya Ini menyampaikan sedikit Coba Diamati Coba Diamati Nanti bisa dijelaskan Per individu Masing-masing Ya Video Yang Ditayangkan Ini Kira-kira Apa tanggapan Anda Masing-masing Ya Lom Yang Kreatif 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 Kira-kira Siapa lagi yang bisa Menjelaskan Ya Menentukan bahwasannya Barang bekas juga bisa dipakai waktu Ya Barang bekas bisa juga digunakan dan dimanfaatkan Ya Ya pak Saya ingin melengkapi pak Bahwasannya ini adalah metode ATM Atau biasa disebut amati diru dan modifikasi pak Ya Benar Ya Itu salah satu Lanjut Nah Kemudian Dari Video yang kita amati tadi Berarti disitu ada Peluang Nah Kira-kira Peluangnya apa Peluang itu kayak kesempatan Ya Peluang itu Kayak kesempatan Ya Seperti menciptakan Ruang kerja baru Ruang kerja baru Ada lagi yang lain Yuk Yang lain Yuk Ada lagi Menciptakan produk Ya Produk baru Berkreasi Ya Dan Sebagai Itu adalah penuh Luang Nah Kalau anda di jurusan penelasan Apa peluang anda Nah Menempatkan barang bekas Menempatkan barang-barang bekas Yang sudah tidak terpakai Yang sudah tidak terpakai Itu salah satunya Yang lain Yang bisa mengatakan Medapatkan barang bekas Mendapatkan barang bekas Mendapatkan barang bekas Peruntuk Peruntuk Ada lagi Itu kemungkinan terjadinya Sesuatu Kerja Ya Ya Itulah yang disebut dengan Peluang Tujuan Pembelajaran Kita pada Hari ini Ya Itu Itu adalah Melakukan Atau membaca Peluang Ini tujuan Pembelajaran kita Membaca Peluang Usaha Untuk menemukan Ide bisnis Yang potensinya Yang paling Membentukkan Ini tujuan kita Ya Tujuan kita ini Kemudian Akan tercapai Yang apa nanti Hasil yang kita Keluarkan Atau yang kita Dapatkan Apa Capaian kita Nanti Kira-kira Eh Nah Mampu Membaca Peluang Usaha Mendapatkan Sebuah masa depan Siapa Mendapatkan Informasi Dan Bawasan Yang Pahal Eh Kasih Applaus Nah Ini Materi kita Pada Pagi Hari ini Ya Jadi apa Materinya Baca Peluang Usaha Ya Untuk Semangat kita Ya Biar kita Termotivasi Dalam Pembelajaran Ya Alangkah Baiknya Kita Memotivasikan Diri kita Agar Supaya Kita Lebih Semangat Lagi Ya Agar Lebih Giat Lagi Ya Untuk 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 Itu kita Sepakati Sebelum Materi Kita Lanjutkan Nah Pak Ingin Membuat Sebuah Persepakatan Ya Di dalam Pembelajaran Ini nanti Atau Menyampaikan Intinya Pak Ingin Tidak Ada Yang Bermain Ya Dan Tidak Ada Yang Berhurau Ya Seperti Menggunakan Handphone Ya Pak Kalau Saatnya Nanti Waktu Penggunaannya Handphone Ya Silahkan Digunakan Faham Sepakat Sepakat Tepi Bisa 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 Luar biasa Ya Sekali lagi Tepi Bisa 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 Luar biasa Baik Pak Akan Menjelaskan Atau Menyampaikan Materi Kita Pada Hari Dini Yaitu Membaca Peluang Usaha Nah Apa itu Peluang Usaha Itu yang Kita Sampaikan Tadi Jadi Ada Beberapa Item Disitu Beberapa Cara Membaca Peluang Usaha Yang Pertama Melihat Dari Yang Kedua Itu Mencari Dari Sekitar Tempat Kita Kemudian Menamati Kebutuhan Masyarakat Sekitar Kemudian Memperbarui Wawasan Dengan Informasi Terbaru Kemudian Mencari Ide Ide Di daerah Tetara Bersana Kemudian Melihat potensi Yang ada Di diri kita Begitu Berarti ada 6 Bisa Lebih Dan bisa Mencari Wawasan Yang Lain Pak Pak Kira-kira Ada Berapa Tadi 6 Pak 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 Menjawab Silahkan Yang Nombor Poin Satu Melihat Dari Obi Seperti Apa Itu Obi Melas Apa Yang Melas Banyak 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 Membuat Seperti Berperabotan Dan Itu Dari Obi Nah Dari Obi Ini Kita Bisa Menghasilkan 10 Luang Apa Apa Yang Dita Hasilkan Dari Obi Mengenas Tadi Apa Yang Sampaikan Kawan Tadi Produk Produk Apalagi Luang Usaha Contohnya Tadi Yang Yang Di Video Itu Apa Kedudukan Poin Apa Lagi Raksu Haku Sampai Fagat Dan Sebagainya Ada Lagi Nah Kira Kira Mencari Dari Sekitar Tempat Tinggal Nah Mencari Dari Sekitar Tempat Tidak Ini Ini Melihat dari Logi Tadi Ada Seorang Apa Jurusan Teknik Pengelasan Hobinya Mengelas Membuatkan Sesuatu Ini Salah Satu Contoh Barang Barang Bekas Yang Bisa Kita Man Sehingga Dia Menjadi Barang Layak Pakai Sesuatu Ini Yang Sudah Kita Buat Akan Menghasilkan Akan Digunakan Sehingga Bisa Digunakan Ini Salah Satunya Seperti Ini Dari Robi Ya Faham Ya Ini Dari Robi Nah Dari Robi Kita Menghasilkan Sesuatu Anda Robinya Main Putsal Main bola Dan Sebagainya Saludkan Silakan Tidak Ada Masalah Tetapi Dalam Hal yang Forsi Jangan Nanti Ya Kita Pak Saya Obin Yang Main Pusat Pak Siapa Yang Mau Ganti Siapa Yang Mau Ganti Paling Nanti Orang Tua Kita Yang Repot Yang Susah Itu Salah Satunya Baik Kemudian Selanjutnya Nah Ini Salah Satu Membuat Gantungan Kunci Kalau Kita Bipusal Tadi Bisa Menghasilkan Menjual Barang Apa Sebenar Paju Gantungan Kunci Olah Dan Sebagainya Itu Salah Satu Contoh Oke Kemudian Mencari Dari Sekitar Tempat Tinggal Cari Dari Sekitar Tempat Tinggal Kita Eh Silahkan Dicari Nah Mungkin Membutuhkan Rak Tetangga Kita Silahkan Mencari Dari Tempat Tinggal Eh Itu tadi Ada yang Membutuhkan Minyak Busi Minyak Pagan Ya Tidak 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 Tetangga Bibi Mungkin Mau Memesan Tidak Bibi Bibi Saya Tidak Punya Apa Tidak Tidak Rumah Saya Bisa Kita Mengasih Peluang Temporan Juga Mengasih Peluang Peluang Oke Ini Salah Satu Contoh Ini Gambar Salah Satu Contoh Oke Lanjut Dari Sini Dulu Ada yang Ditanyakan Kira-kira Kalau ada Yang Ditanyakan Silahkan Pak Ya Apa Peluang Yang Mudah Berusaha Contohnya Kita Kembali Tadi Ke Kopi Kita Dari Kopi Kita Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Pasti Pak Saya Tidak Ada Modal Kira-kira Seperti apa Kalau Tidak Ada Modal Menguatkan Barang Berkas Kira-kira Pak Saya Tidak Ada Modal Untuk Barang Berkas Semua Usaha Terima Tidak 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 punya modal Boleh tidak saya meminjamkan Alat Boleh tidak saya menggunakan mesin Kan begitu Berarti kan ada komunikasi di antara Kedua belah fik Nah kalau sudah Komunikasi, ya mudah-mudahan Bisa teraktasi Faham ya? Faham Lanjut Menamati Menamati kebutuhan masyarakat sekitar Apa kira-kira yang harus kita amati Di situ Ya apa yang dibutuhkan Apa yang dibutuhkan Mungkin Salah satu contoh Kita kawasan tempat tinggal Di kawasan kan Kantor Atau di kawasan sekolah Atau di Pas strategis di jalan Kan gitu Jadi itu salah satu Peluang Ya Bisa nanti Kalau di sekolah Bisa kita Menjajarkan Atau menjual Mungkin air mineral Makanan Jemilan Kemudian Kira-kira Di lingkungan tadi Seperti apa Kita bisa menjual Ini salah satu contoh Ya seorang siswa Menjual Jajanan Yang sudah Dikemas Ya Mungkin kalau kita ada jurusan Pengelasan Manfaatkan Apa Barang-barang bekas tadi Mungkin dia sekolah Ini si Apa Si Ahmad Ya kan Harus Membuat sesuatu Ya Itu kita jajakan Kita jual Dari barang bekas tadi Nah Memperbarui wawasan Dengan informasi Terbaru Ya Apapun bentuk Di jaman sekarang Sudah Canggih Sudah Modern Itu salah satunya Kemudian Apa Jadi wawasan kita juga Harus kita Tingkatkan Harus kita tambah Seperti apa Seperti mencari tahu Apa lagi Lihat media sosial Apa Lihat media sosial Lihat media sosial Apa lagi Ide terbaru Baik kita lanjut Media sosial Kemudian internet Dari wawasan tersebut Kita dapat memperkonek Apa namanya Berkreasi Berkreasi Untuk Memulai bisnis Yang Kira-kira Sampai disini Ada pertanyaan Yuk silahkan Kalau ada pertanyaan Saya pak Siapa Saya Sekiranya kan Barang-barang yang Kita buat tadi itu Bisa digunakan Dalam jangka panjang pak Nah Melihat Barang Yang kita buat tadi Apakah ada jangka panjang Menengah Dan pendek Kan gitu Berarti kan Sesuai kapasitas Sesuai bahan Nah Contoh Salah satunya Tralis Ini salah satu Yang ada Ini salah satu Yang ada Ini kapasitas Dari 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 Bajar 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 Ya Ukuran Plat Tipis Yang berukuran Sekitar 3 mili Yang kita buat Disini Nah Kira-kira ni Apakah Sampai Satu tahun Lima tahun Dan Sepuluh tahun Yang pendeknya Mungkin setahun Berarti Kita melihat Kapasitas Daripada Bahan Kita lihat Dari bahannya Mencapai Tak kira-kira Nah Jangan nampak Nampaknya Bedabu Kok Tinggal Menggunakan Apa Sesuai dengan Kebu Faham ya Kira-kira Ada lagi yang lain Pertanyaan Cukup Ya Lanjut Ya Ini salah satu Contoh Ini kan dari Derung Bisa dibuatkan Tempat duduk Ya Bisa Apa Bisa Digunakan Atau Dimanfaatkan Untuk Ya Biasan Ya Itu barang-barang bekas Ini salah satu Barang bekas Ini Salah satu Barang Bekas Kita manfaatkan Kita gunakan Sehingga dia layak Pakai Pakai Ya Kita ada kerana Dulu Semangat pagi 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 Luar biasa Mulai Semangat pagi 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 Luar biasa Oke Oke Ini Sebelum kita Bekerja Oke Sebaiknya Kita Tantai Kebenas Ya Untuk Mengikut Di Beropendiri Semuanya Terima kasih Ya Jangan Semarang Kita Ikuti Ya Untuk Di Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Pak Masih Tidak Pak Tidak Pak Kalau tidak Pak langsung Coba Berkelompok Ini Kelompok Satu Dua Tiga Dan Empat Silahkan Kerjakan Berkelompok Mencari Informasi Potensi 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 yang ada di lingkungan internal dan eksternal Silahkan mencari sesuai dengan keadaan Nanti Nanti Silahkan Berkomunikasi Berkomunikasi Berdiskusi Berdiskusi Sebelum itu Pak Sampaikan dulu Kriterian Penetapan Di situ ada Persetak Didi Diminta aktif Nanti Kemudian Penyampaian materi Apa yang kira-kira disampaikan Di situ Kemudian Kemampuan Presentasi Nanti Setelah itu Silahkan Disimpusi Presentasikan Hasil Di depan Ke 11 Faham? Faham Kemudian Kerjasama Di antara kita Ini Pak Bagikan LKPD Atau Lembar Kerja Siswa Satu Silahkan Langsung Dikerjakan Boleh Baik Setelah ini Berluar Silahkan Dikerjakan Simpulannya Di sini Boleh Lembar Jawaban Baik Pak Jadi Pak Minta Yang Kelompok 1 Bersedia Silahkan Mewakili Untuk Mempresentasikan Hasil Yang Sudah Didapat Baik Pak Apa yang Nanti Baik Salah Selanjutnya Adalah Saya jelasin sedikit Tentang faktor internal Faktor internal Adalah faktor yang ada Pada diri sendiri Atau pada diri Masing-masing Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Terima kasih Sudah menyampaikan Hasil Presentasi Setiap Kelompok Dan gagasannya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk kita Semuanya Ya Pak akan Menyampaikan Hasil Daripada Apa namanya Hasil Daripada Presentasi Kerja kelompok tadi Ya Itu presentasinya Ya Ini Sangat baik Dan Mendekati Sempurna Ya Mendekati Sempurna Nilainya juga Di atas Rata-rata Ya Kita harus tetap Selamat Terima kasih Untuk Semua Lompok Ya Kemudian Kita lanjut Ya Nah Pak ingin Menanya Ya Menanyakan Apa Motivasimu Dalam Belajar Mata Pelajaran Hari ini Ayo Siapa yang bisa Jawab Ya Siapa yang bisa Jawab Ya Itu salah satu Apa Motivasinya Ya Sekiranya Ini adalah Kreativitas Kreativitas Maka Itu adalah Seni Pak Dan Biasanya Seni Itu diperjual Belikan Dengan harga Yang cukup Tinggi Pak Dan itu Bisa menjadi Modal Usaha Ataupun Peluang Usaha Yang baru Mantap Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Hari ini Nah Semoga Itu adalah Terjadi Sebuah Peluang Usaha Baca Dan Baca 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 Ya Ya Mungkin Itu saja Yang bisa Sampaikan Sebelumnya Kita membuat Sebuah kesimpulan Siapa yang bisa Membuat kesimpulan Ya Lompok Satu Oke Bahwasannya Kita berwirausaha Itu tidak menunggu Atau tidak Tunggu dijemput Kita yang memulai Dari sendiri Dengan modal ATM Ya Itu amati Tiru Dan modifikasi Itu saya sudah Lebih dari cukup Dan ini bisa menghasilkan Gagasan Wawasan baru Dan Peluang usaha Yang cukup besar lagi nanti Kedepannya Baik Terima kasih Terima kasih Ya Untuk Apa namanya Asesmen berikutnya Atau penilaian Ya silahkan nanti Diamati Ya Mungkin mudah-mudahan Di rumah Ada Apa namanya Lumpungan sekitar Yang kurang bermanfaat Nanti dicatat Di lembar Halaman Yang sudah disiapkan Ya Silahkan nanti dicatat Apa mungkin Barang-barang yang Bisa dimanfaatkan Yang kita manfaatkan Ya Dari barang-barang Bermanfaat Menjadikan sebuah Pro Silahkan nanti dicatat Yang masih di rumah Ya Lepas Lepas Kemudian Untuk selanjutnya Ya Belum kita mengakhiri Untuk pelajaran minggu besok Ya Atau minggu depan Yaitu kita Menetapkan jenis Usaha Usaha Itu materi Ya Ada lagi Kira-kira Ya Mungkin itu saja Ya Mudah-mudahan Di pagi hari ini Kita diberikan Suatu Demu yang bermanfaat Untuk kita semuanya Amin Ya Amin 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 Ya Kalau sudah Tidak ada Kita akhiri Eh Pak minta tolong Siapa? Si Egy lah Minta tolong doa Sebelum kita Pulang Terima kasih Terima kasih Berdoa Sampai ketemu di Minggu Pada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih